Kementerian Keuangan menggelar tes swab untuk seluruh pegawai setelah empat petugas kebersihan gedung dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan rapid test. Sementara itu ratusan wartawan juga mengikuti tes swab yang digelar Dewan Pers dan Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Keuangan menggelar uji swab massal di kantor jalan lapangan Banteng, Jakarta Pusat setelah empat petugas kebersihan kantor menunjukkan hasil reaktif dalam rapid test. Uji swab dilakukan oleh petugas medis dari Badan Intelijen Negara, BIN. Dalam uji swab ini disediakan kuota untuk 500 orang. Namun hanya 15 persen pegawai yang baru mengikuti uji swab karena 85 persen lainnya masih bekerja dari rumah. Untuk KBCS kami wajibkan semua, Pak, karena memang mereka bekerja di seluruh ruangan. Untuk yang pegawai negeri juga sama. Kita wajibkan semuanya melaksanakan pelaksanaan rapid test. Sementara itu Dewan Pers menggelar swab test gratis bagi wartawan di gedung Dewan Pers Jalan Kebun Siris, Jakarta Pusat. Sedikitnya 150 wartawan dari berbagai media mengikuti tes ini. Swab test ini digelar karena profesi wartawan yang meliput di berbagai tempat dinilai sangat beresiko terpapar COVID-19. Ini salah satu bagian dari pekerjaan yang cukup berisiko sekarang karena mereka dituntut harus bisa mengakses ke semua area tanpa kecuali ya, karena memang tugas wartawan seperti itu. Nah ini bagian dari upaya Dewan Pers untuk memberikan perlindungan juga kepada wartawan. Swab test ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi para wartawan, juga melindungi narasumber dan pihak-pihak yang akan mereka temui. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih.